selamat datang kembali dalam program renungan pagi spiritual life saudara pada minggu menjelang natal kali ini perenungan kita akan terambil dari lukas pasal yang pertama ayat 37 sampai 38 demikian firman Tuhan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil kata Maria aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu lalu malaikat itu meninggalkan dia saudara judul perenungan kita pagi ini adalah Maria teladan ketaatan saudara secara keseluruhan perikob lukas pasal pertama ini menceritakan bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menjumpai Maria Maria adalah penduduk kota Nasaret yang pada saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf pesan yang disampaikan oleh malaikat ialah bahwa Maria akan menjadi alat penggenapan rencana Allah yaitu menjadi ibu dari sang juru selamat nah saudara hari ini kita akan menyoroti secara khusus bagaimanakah respon dari Maria saat menerima pesan tersebut saudara yang terkasih pada zaman itu bangsa Yahudi hidup di bawah ketentuan tradisi yang sangat ketat dan ekstrim salah satunya ialah seorang perempuan tidak diperbolehkan hamil sebelum menikah jika hal tersebut terjadi maka perempuan tersebut akan diusir diasingkan atau bahkan dikeluarkan dari ikatan keluarga nah dalam situasi yang demikian tentu kita dapat membayangkan bahwa Maria pasti akan berada dalam posisi yang sulit jika ia mengandung sebelum menikah dengan tunangannya Yusuf nah namun di tengah situasi ini Maria justru menerima anugrah yang diberikan Allah dengan penuh kepercayaan kepada Allah pertanyaan Maria tentang bagaimana mungkin dia mengandung padahal belum bersuami ini tidak mengindikasikan keraguan tapi sebuah hasrat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai bagaimanakah kehamilannya nanti nah hal ini diperkuat dengan penerimaan Maria yang tulus atas kehendak Allah dalam dirinya ia membuat pengakuan bahwa sebagai hamba yang percaya pada kuasa Allah ia menerima karunia tersebut saudara dalam minggu menjelang Natal ini kita diajak untuk kembali merenungkan makna Natal melalui kehidupan Maria Ibu Yesus ketaatan Maria pada perintah Allah lahir dari kesadaran bahwa dia adalah hamba Tuhan ketaatan Maria ini menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya mari jadikan momen menjelang Natal kali ini sebagai kesempatan untuk membuka diri dan taat pada kehendak Allah kiranya roh kudus memberikan kita kekuatan sehingga kehendak Allah dapat dinyatakan melalui kehidupan kita saudara mari kita renungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara mari renungkanlah apakah selama ini saudara sudah terbuka dan juga taat pada kehendak Allah jika belum maka mari datang kepada Allah dan meminta anugerahnya untuk mengubahkan kehidupan saudara sehingga saudara menyadari bahwa sebagai orang percaya kita harus selalu terbuka dan taat kepada kehendak Allah dan juga mari meminta pertolongan roh kudus sehingga saudara diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah setiap hari selamat menikmati demikian renungan kita hari ini mari kita berdoa ya Tuhan ala kami semua kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan penyertaan Tuhan sehingga di akhir tahun ini kami bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kami melindungi kami dan menjaga kehidupan kami Tuhan firmanmu pagi hari ini mengingatkan kepada kami dan sebagai orang percaya kami harus terbuka dan taat pada perintahmu ampuni kami Tuhan jika selama ini mungkin kami belum sepenuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak ya Tuhan biarlah di minggu-minggu menjelang Natal ini kami kembali diingatkan bahwa sebagai orang percaya kami harus selalu taat pada perintahmu berikan kami kemampuan berikan kami kekuatan Tuhan supaya hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasamu dalam namamu kami berdoa haleluya amin demikian renungan kita hari ini selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton